Petugas kantor pelayanan Pabean, Cukai, dan Bia Cukai, KPPBC, TMPB Tanjung Balai Karimun, mengamankan seorang tersangka berinisial MF-35, diduga kuat sebagai kurir narkotika jenis Sabu, Rabu, 7 Februari 2024. Jaringan kurir internasional tersebut datang ke Karimun tidak sendirian, ternyata masih ada rekannya berinisial MFS-35, yang kini masih dalam DPO. Dari pendeteksian gerak-gerik salah seorang penumpang di pelabuhan feri internasional Tanjung Balai Karimun, petugas berhasil mengamankan tersangka MF, Wena asal Malaysia, terang kepala KPPBC TMPB Tanjung Balai Karimun, Jerry Kurniawan, saat menggelar konferensi pers, Senin, 12 Februari 2024. Jerry menyebut, tersangka MF bersama dengan rekannya MFS, yang juga warga negara Malaysia, diketahui datang dengan kapal terakhir ke Karimun menggunakan kapal MV Ocean Dragon 3. Tersangka MF diamankan setelah tas ransel miliknya terlihat membawa barang mencurigakan yang terpampang jelas dari layar monitor mesin sinar X setibanya di pelabuhan. Kita semua sedang berkonsentrasi terkait dengan dikada kita yang sangat dekat ini sudah akan kita rasakan. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Diri dan Pak Wakak terkait dengan para jahat. Tadi kan menyebutkan kapal ini kan dari CPM, apakah ada kemungkinan MFKS ini, MFKS ini yang tadi masih DPO. Mungkin setelah ini kami kembalikan ke MC, saya tutup di live topi, kuali daya, bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada MFKS yang tadi masih DPO. Yang ini pelabuhan ke-19 jadi tempat mereka melalui perlitasan. Yang kedua, ini yang baru dipanggil. Memang ada kakbenan di laporan untuk bersiap-siap menambil ke-20. Bapak itu mesi kering adanya, today, masa di bidang ini mudah-mudahan, mudah-mudahan itu pun saya. Dan helpfulya, apakah di Kabupaten Im ibu juga sudah berkodrasi bahkan sampai kembalakan lataranzi terlalu tingkat. Ini mungkin sedang berjalan dalam situasi yang berlaku. Ini buah rasa aktif karena banyak juga sudah ekspl�aritannya Fokusnya lebih kepada pengaruh-pengaruh Berisian MF dan satunya lagi MFS Tujuannya jadi gini Kalau penasaran perangan yang kami dapat Ini dibawah dari data ini Dan kecenderungannya adalah Yang banyak yang lebih tahu Sepertinya yang saudaranya MFS Mereka mampu lihat ya Tapi mungkin antara dua ini kita sudah ada kursi-kursinya Yang menjelaskan itu saudaranya MFS Sedang kita kejahat Ya itu kemampuannya ya Bersama terhadap DPO Saudara inisial MFS Kemudian melaporkan kepada Dalam hal ini Tingkat provinsi PODAK Untuk menembuskan Pemutatan kepada pihak Perhutusan Pemutatan negara yang menjadi Tersangkan dalam proses hukum Si negara-pemutiannya Kemudian Dan pihak Nau-pemutian juga Dan di inundasi Selain komunikasi Melakukan penerjahan Penerjahan secara lokal MFS Seperti DPO Dalam hal ini Itu saja bisa diterapkan Dari Ini saya, Bapakakakakakak dan Karena Sebetulnya Segala ini Berdasarkan 身 penyidikan Atau penyidikan ini Terkadang Informasi-informasi Ya sudah Cum Iban Makanya kami Kongres ya T basi-t basi-t basi Menjelaskan Berusaha memponek-onekan Di luar ini Sebetulnya orang Kita melihat selesai di tanah, ini kan lagi sempurna COVID-19 dengan susah naik, banyak aparatur pemerintah, terutama aparatur gampungnya lagi terkait. Di Agu Masyarakat Karimun, kita akan terus mengawal dan membutuhkan world on drugs, sekali lagi kita terus mengawal dan terus world on drugs. Dan mudah-mudahan kami berhubungan dari masyarakat, terutama ada yang menyatakan media ini, atau juga ada informasi-informasi terkait dengan kegiatan negalanya, penyebaran agroba ini, otologi, sampai-satunya salah satu yang terkait. Bukun pemeriksaan kayaknya situasinya sedang on, kurang sadar. Kayaknya yang satu gram yang di tanah satunya itu kayaknya habis, sebagian sudah diisap orang itu pada satu masyarakat. Dan saya dengar katanya kayaknya melawan, waktu di tempat kami, kami serah terimakan ke Polres, waktu dilakukan, tim penyidik Polres oleh Akoba melawan, melawan. Saya dengarnya begitu, artinya kalau menurut itu tanya ke Polres. Balik-balik bawa barang lho ya, tadi lho ya, setiap nanti di berita ya. Ini mereka pengecekan-pengecekan dulu nih, biasanya mereka, apa isilahnya ya, cek-cek jalur, cek jalur, cek jalur, cek jalur. Jadi nanti jangan sampai 4 kali membawa barang lolos sebuah, mati langsung, mudah kan nih, Karimun. Artinya menurut kami, pasti mereka tuh dalam 1, 2, 3 kali mungkin cek jalur, cek jalur, cek jalur gitu ya, yang dianggap kapan waktu gitu kan ya. Dianggap mereka bisa aman gitu. Tapi alhamdulillah ya kita bisa dengar. Dari penegara Malaysia, kemudian barang nertinya ada dua paket yang ketiga, di satu gram hingga 25 gram. Dari satu paket yang ketiga, di juga heroin, dua paket yang ketiga, kemudian piket kapal, koling pas, paspor, handphone, dua handphone, dan satu buah kotor-kotor dan satu buah paspor merah, sebagai sarana dan jifat daripada anggap barang. Kemudian hasil kondisi awal dari pihak ketukai dan pihak sana, sebagai sarana dan jifat daripada anggap barang. Terima kasih. 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 Terima kasih.